Tim penyidik Satreskrim Polsek Jelutung mengirim berkas perkara kasus pembunuhan dengan tersangka kas pengazir ke Kejaksaan Negeri Jampi. Saat ini penyidik tengah menunggu jawaban Jaksa Penutut Umum terhadap kelengkapan berkas tersangka. Penyidik Satreskrim Polsek Jelutung mengirimkan berkas perkara atau tahap 1 dalam kasus pembunuhan dengan tersangka kas pengazir yang menikam sepupunya sendiri yang bernama Mulyadi di Gudang Pinang Klen Argo Indonesia yang berlokasi di RT2 Kebun Handil Kecamatan Jelutung pada Sabtu 20 Agustus 2022 lalu ke Kejaksaan Negeri Jampi beberapa waktu lalu. Hal ini diakui Kanitreskrim Polsek Jelutung Ibda Fajarudin yang menyebut bahwa setelah pihaknya melengkapi berkas perkara pembunuhan ini, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Jaksa Penutut Umum Kejaksaan Negeri Jampi. Jika berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap, maka pihaknya akan langsung melakukan tahap. Namun jika dinyatakan belum lengkap, berkas perkara akan langsung diperbaiki oleh penyidik Polsek Jelutung. Sebelumnya, tim macan Satreskrim Polsek Jelutung menangkap Kaspun Nazir, warga RT11 Kelurahan Cempaka Putih, Kejamatan Jelutung, usai menikam sepupunya sendiri yang bernama Mulyadi di Gudang Pinang Klin Argo, Indonesia yang berlokasi di RT2 Kebun Handil. Kaspun nekat menikam sepupunya karena sakit hati saat korban Mulyadi menyuruhnya untuk membongkar muatan pinang. Sedangkan pelaku lebih tua dari korban dan pelaku yang membantu korban untuk bisa kerja di perusahaan tersebut. Atas hal ini, korban mengalami luka di bagian lengan kanan dan rusuk sebelah kiri, sehingga korban meninggal dunia. Atas perbuatannya, pelaku Kaspun dicerat pasal 338 Subsidiar 351 Ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Di Masan Jaya, Cek TV, melaporkan.